Bersambung 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 Fakultas Agama Islam Munichel Sonomatiyah Metro dan kemudian ditetapkan oleh Rektor Urugus Sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Munichel Sonomatiyah Metro masa jabatan 2019-2023 Sanggungkah Saudara Untuk menjalankan amanat yang diberikan kepada Saudara dengan seterus-terusnya dan sebaik-baiknya sahabat setelah saudara menyatakan kesanggupan maka saudara dipeselahkan untuk membaca janji pelantikan sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Kitas Memajah Metro masa jabatan 2019-2023 Bismillahirrahmanirrahim Asyadu'ala ilaha illallah wa asyadu'ana Muhammad ar-Rasulullah Raditubillahirrahmanirrahim wa bil-Islami dina wa bi-Muhammadin Nabiya wa Rasulullah Dengan memohon Nuridu'Allah SWT saya ASH Junaidi Soedan M.S.S.I. menyatakan bersedia di lantai sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Kitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023 Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanah persyarikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh satu menjunjung tinggi petunjuk Allah SWT sesuai Al-Quran dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan mematuhi peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Metro tiga berbedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam mukaddimah anggaran dasar Muhammadiyah keperibadian Muhammadiyah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah kitab perjuangan Muhammadiyah dan kaedah perguruan tinggi Muhammadiyah empat menegakkan musawarah dan mendahulukan kemasrakatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu berkawakal kepada Allah SWT lima membingat semangat kebersamaan keakraban dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan persyarakatan Muhammadiyah semoga Allah melipatkan taufik dan hidayahnya Metro 17 sawal 1440 jadat 21 Juni 2019 yang mengucapkan Dr. Andes Haji Junae di Solidar M. Saski setelah saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019 2023 maka saya maka selanjutnya saya Rektor Universitas Muhammadiyah Metro pada hari ini Jumat 17 sawal 1440 jiria bertepatan dengan 21 Juni 2019 saya menyatakan dengan resmi melantik saudara Dr. Andes Haji Junae Diri Somi dan M. Saski sebagai Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019 2023 Semoga Allah melimpahkan kapit dan hidangnya Amin dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan dimohon kepada Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah untuk dapat menyaksikan penandatanganan naskah pelantikan kebijakin penandatangan ung Dilanjutkan dengan penanda tanganan janji pelantikan kepada saksi dari badan pemindah harian Universitas Nomadah Metro untuk dapat mengambil tempat Dilanjutkan dengan penyerahan SK pelantikan dari Rektor Universitas Nomadah Metro kepada Bapak Adikan Fakultas Agama Islam Selanjutnya penanda tanganan berita acara serah terima jabatan wakil Dekan 1 Fakultas Teknik kepada Bapak Kemas Ridwan dan Bapak Insinyur Mas Herdi MT untuk dapat mengambil tempat Dimohon kepada pimpinan daerah Mamadah Kota Metro dan BPH Universitas Nomadah Metro untuk dapat menyaksikan Selamat menikmati Dilanjutkan dengan penanda tanganan berita acara serah terima jabatan ketua program studi ilmu hukum Pada Bapak Mohamad Sofan Taufik dan Ibu Intan Pelangi SHLLM untuk dapat mengambil tempat Selamat menikmati Terima kasih 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 selanjutnya Ibu Intan Pelangi SHLLM penyerahan SK pengangkatan ketua program studi ilmu hukum masa jabatan 2019-2023 Hai selanjutnya Bapak kemas Ridwan STM SK pemberhentian wakil dekat 1 Fakultas Teknik Universitas Muhammad hadiah Metro selanjutnya Bapak Insinyur Haji Mas Herni MT SK pengangkatan wakil dekat 1 Fakultas Teknik pengganti antarwaktu dan yang terakhir adalah Bapak dokter Andres Haji Sabdo M.O.S.O.S.I. adalah SK pemberhentian dekat Fakultas Agama Islam mengganti antarwaktu kepada Bapak Ibu yang pernah bati dan baru dilantik untuk dapat mengambil tepat untuk sesi foto bersama bersama Pak Bapak Rektor pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Metro dan Badan Pembina Harian Universitas Muhammadiyah Metro Ikut berbansin memperjuangkan Ibu Junedisa Hidan, setelah Ibu, Bapak tadi melakukan peserta tugas baru dari sekolah tentunya waktu kebersamaan di rumah menjadi sangat berkurang karena harus curah waktu melaksanakan tugas di kampus yang itu. Ya, pada Ibu Intan, sebagai Kamprodi, ya, dengan agitasi A ini menjadi berubah. Paling tidak, tahun depan, agitasi yang akan datang, jelas tidak boleh turun menjadi B. Kalau kemarin A-nya itu melekat, nah, ke depan skornya harus lebih. Jadi, misalnya A Ibu Intan, tantangan buat Ibu Intan, kemudian juga karena dosen-dosen di Ibu Hukum itu sudah banyak yang dokter dan juga juga segera pulang dengan warga dokter, sebenarnya juga punya tugas di mana di Fakultas Hukum lahir S2. Ini yang menjadi, dan jika harapan saya akurusir kegiatan pelayanan, kegiatan pelayanan, jangan banyak yang kosong, karena dengan banyak yang kosong itu nanti kegiatan mahasiswa akan mengarah kegiatan yang dekat. Tapi dengannya, kuliahnya selalu ada, kemudian tugas-tugas pada mereka selalu ada, maka dia tidak akan sempat melakukan hal-hal yang tidak ditahirkan. Kemudian Pak Mas Erni, saya kira dengan pengalaman yang ditirkan dua periode itu tidak menjadi masalah, tapi tren positif minat mahasiswa masuk teknik ini perlu ditingkatkan lagi, dan juga harus diperjuangkan, karena Fakultas Hukum ini belajarnya harus dilakukan setahap, tidak bisa besok ada huas malam ini wayangan belajar, tidak bisa, jadi ditusakkan, mahasiswanya bisa selesai tempat maksud, sejaman yang banyak yang drop out, ini yang perlu diperjuangkan, supaya tren positif peminat mahasiswa teknik tetap terjaga, karena kalau lulusnya juga lama, kemudian juga banyak yang drop out, ini menjadi penilaan masyarakat yang juga mengurangi minat, karena takut memasuk kertas lainnya. Dan juga dengan tugas tambahan diri saat ini, kemudian juga tugas return, menahkodai pembangunan fisik di PENRIGEL, tentunya ini curah waktunya akan lebih banyak dikampus, maka kepada Ibu, dan ikan salam saya, terima kasih atas dukungannya, Pak Mas ini bisa diperi amanah tanpa gini, barangkali juga curah waktu kebersiapan dirumah, juga akan kurang, maka samikan salam saya, terima kasih atas dukungannya. Kepada Pak Jun, saya kudekan, sesuai dengan janji yang kelima, bangun kebersamaan, kerugunan, dengan kebersamaan, istilah untuk menjalankan tugas, akan berima. Ini yang saya tekankan, bangun kebersamaan, kerugunan, PPR yang pertama, kebersamaan dan berhubungan, misalnya Pak Jun, akan bisa melaksanakan tugas, akan baik, dan juga, ketertarikan calon mahasiswa, untuk masuk waktunya, juga akan tinggi. Ini menjadi katanya juga, karena dari jumlah mahasiswa yang ada, ini belum memenuhi, kota minimal yang ditentukan. Ini jadi pekerjaan Pak Jun, pekerjaan ini akan dengan, kalau nanti janji yang kelima, kalau lupa nanti, ini menjauh lagi masjid zaman, janji kelima itu, saya hafal. Kalau bisa dicatat, kemudian ditempel di dinding itu, tidak mengatakan. Saya pesan janji kelima, kebersamaan dan berhubungan. Kemudian, Fa'i Turan Roknya, Bu'en. Jadi, fakultas lain itu, akan mencentu, mengambil keladan, dari para pusat-pusatnya Fai. Karena Roknya, kemudian mahasiswa juga begitu, ya kan, ya, secara berdaku, dan ibadah, menangani kami-kami ini, akan mencontak bagaimana. Ya, maka, Fa'i dipertahankan di kampus satu. Karena kampus satu, kita punya masjid, untuk praktek yang mikro-teaching-nya, kemudian yang PPL-nya itu, paling dekat di, Pai Turan Zat. Nah, diperlebar nanti di pejit-pej yang lain. Maka, Fa'i ini tidak akan dijauhkan dari, pejit gula lapang ini. Dan gitu. Sebagai, ajang, latihan, bagi mahasiswanya. Kepada Pak Sardo, Pak Sofran, dengan, dibebaskan tugas ini, mudah-mudahan, berbanyak pertama, sebagai mahasiswa, S3, ini harus segera disesaikan. kalau kemarin, alasannya, karena, pikirin kurang, sekarang kan, saya gak bikin lagi. dan Pak Sardo, sekarang akan selesai, untuk memperkuat, Pak I, dengan banyak dokter, ada, bagi Kuliatun, Pak Ustadz Ucino, Pak Sardang Fajar, Ustadz Fajar, kemudian, Ustadz, Cahaya Ari, segala macam, Cahaya, kemudian juga, DK-nya, ini Pak Jun, juga kalau, memindikasi, SKT-kan, jangan terus lupa, anunya, disertasinya. Bu, didoakan, didorong, Pak Jun, punya beban, menyisihkan disertasi. Kalau, Pak I, pulang dari dokter Sema, luar biasa. Ya, paling komplet, menyusul biologi, yang hampir, biasanya, SK Sema, sehingga, akan menyusul biologi, punya juga S2. Mudah-mudahan, begitu. Apa hasil ditemukan nama, pelan-pelan kumah, bahkan, pelan-pelan kumah, lain-lain, 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 lain-lain. Maka, apakah kamu mengira, bahwa sesungguhnya, kami menciptakan, kami secara main-main saja? Dengan kata, aku menciptakan, kami yang ini serius, tidak main-main. Dan apakah mungkinlah, bahwa kamu tidak akan, dikembalikan kepada kami? Artinya, kau pasti akan kembali kepada kami. Ini gak main-main. Allah menciptakan, Allah menciptakan manusia. Allah menciptakan manusia, sebagai, pemakmur bumi, pemakmur kehidupan, juga diberikan, jahat. Yaitu dengan, dijadikannya manusia-manusia ini, berkolaborasi. Jika sendiri ini, maksud saya. Allah juga berkerenang, dalam hayat lain, dan Bermakam, mengenangkut. Yang disebut manusia, apakah masalah untuk manusia ini, terpedemodasi. Dia bernilai berkerenang, ulang-lang, dan pekerjaan itulahirsiniz. Yang disebut manusia ini, akan bisa menjadi kekuatan yang besar, karena karena manusia-manusia yang takli, menyadari, bahwa keberadaannya itu dapat bergabung sama yang memiliki luar bahwa hanya memberi fitur fitur Allah ini untuk menjadikan setiap kita ini manusia sebagai pribadi dan menjadi manusia sebagai komunikasi komunikasi ini adalah komunitas yang berdasarkan komunitas keturunan yang berdasarkan agar hanya berdasarkan sejarah, kesamaan sejarah dan itu kesamaan visi-misi dan cita-cita kesamaan visi-misi dan cita-cita ini adalah yang membawa kita ada dalam satu uang ada dalam satu arena di mana arena kita ada tiga arena untuk berzikir arena untuk berfikir dan arena untuk beramal tiga arena ini kita bagi uang dan waktu sama dengan membagi tiga produk kita isi udara kita isi air kita isi makanan uang waktu ini ya kita bagi tiga untuk berzikir uang uangnya transsendensi uangnya untuk berpikir dan uangnya untuk beramal yang bisa menyatukan adalah penyeimbangan keseimbangan ini juga diikuti dengan keseimbangannya Allah memberikan arena ruang ruang ini ruang ini ada siang dan malam menyeimbangkan waktu siang-siang dan malam tapi bisa memkolaborasikan mengintegrasikan waktu siang dan malam itu menjadi satu waktu yang potensial untuk kita jadikan arena bergerak ya maka kita akan mendapatkan kesempatan-kesempatan terbaik kesempatan terbaik tapi tidak lupa antara sikir pikir dan aman kita tidak boleh beramal manakala kita belum berzikir berzikir melolahi kerja sering sempit gitu maka jika terkenal dan berdekaslah tinggalkan Fahidah penyakit sholat, pantasirul Kalau sudah selesai sholat, jangan lama-lama Dari sumur, nunggu-nunggu di masjid Tidur, tidur itu ibadah Hilang kesempatan, bergegas lagi Bertembar lagi, bergegas lagi Di mana tugas kita dibagi Nah itulah siklusnya Siklus daripada zikir, pikir, dan amal itu tetap berdalam arena Kita menempatkan satu arena Di mana arena kita ini disebut dengan Alma Mater Alma Mater ini sebuah arena Yang isinya adalah manusia-manusia Yang Alma Maternya tadi menjadi Di Takarubu, sebuah arena Yang sebut bertarubu, ya Tarubu itu adalah untuk bergerak Dan gerakannya itu Mulai dari vision dan mission Vision dan mission dasarnya Wa maho lakho jino wa linsa Kita lihat Kita turunkan lagi nanti Dalam mission gerakan itu apa Itu kan landasan mission filosofis Religiositas Dalam Tuhan Seneb Itu tidak akan bermakna Tau lupa tidak turunkan Di dalam gerakan di Amalia Wa maho liru illa biya biurullah Dua jam Puat wa maho linsa Itu menasar ya Puat wa maho linsa Ini semata matanya Kerana Takut Berarti Hidup ini kemasan Besarnya Frame besarnya Adalah ibadah Jadi Tidak ada di figurutomis Antara ibadah dan amalan yang tidak ibadah kalau amalannya buruk maka ketika kita meninggalkan larangan itu jadi buruk itu tidak kita lakukan bohong yang melakukan perlukan itu berarti melanggar, melanggau, menafrak isi ibadah itulah tugas kita berarti pasangan bayi buruk memang peluang untuk kita diberi kesempatan untuk membangun diri dan menjadi manusia yang hal dari palakol mata balfayata liap luakum ini kemaksaan lama untuk menjadikan diri kita siapa yang paling baik siapa merebut kebaikan ini artinya peluang-peluang kita diberi kesempatan yang berjalan besar untuk menjadinya terbaik di arena ibadahnya itu ibadahnya sudah baik tapi di arena ibadah itu menjadi yang winner itu tidak menjadi asangnya tadi yang terbaiknya nah dari vision tadi turun ke mission missionnya yang kita itu digerakkan yang dipahami oleh mama itu satu mission emansipatif mission emansipatif ini yang berkaitan dengan bagaimana kita membangun emansipasi ini mengangkat manusia menjadi asang asangnya aladim hola'ofasya kita sudah diciptakan dilahirkan tapi dilahirkan kita itu fitro fitro itu nol ya tugas kita dia bergerak dari nom menjadi asang itulah misi emansipatif gitu kita tidak akan jatuh kita tidak akan mengambil posisi yang asfal safili kita langsung berada pada posisi yang zero dan kita tidak usah dia ke bawah dalam arti kita untuk menyepurkan diri melembah kenegatiban kekurangan asfal safili mustaf afil itu kita tinggalkan tapi kita dari kita menuju aladim hola'ofasya ini adalah gerakan emansipatif yang disebut dalam makhluk-keraakan tambah makhluk dan itu saja yang menjadi mission berserikatan kemudian yang kedua adalah gerakan yang liberatif gerakan liberatif gerakan yang kadung kita ini sudah ada pada lembah atau posisi terendah misalnya akreditasi posisi C itu kan posisi akreditasi terendah ya tapi gimana posisi terendahnya harus lagi kalau baru disahkan ijazah itu dapat di-free one untuk menjadi karyawan kalau akreditasinya B itu kan C itu menjadi asfal safili nah tugas kita ini harus membebaskan asfal safili ini tapi ketika semua keguguranan tinggi itu sudah B akreditasi prodinya sudah B maka kita itu berada pada average maka tugas kita harus emansipatif yang harus yang lebih baik daripada yang lebih itu sebenarnya ibadah ini jangan hanya karena boban SKS bukan hanya karena boban SKS jabatan bukan hanya karena boban SKS AS ya kenapa karena boban tugas yang nilai ibadah ini jadi fondasi kuat untuk kita bergerak dengan berbasis hati kaya klasi saya ingin jadi bekerja berbasis hati maka saya 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 coba dengan wadah yang yang apa dari al-mah gerakan 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 yang emansipatif gerakan gerakan yang liberatif dan iya siapa yang mulit kita yang terhadap pada liberatif misalnya sekarang pada posisi mahasiswa sekarang bersaing dengan perguruan tinggi yang sekarang semua perguruan gigi perguruan tinggi itu memperubah untuk pengen jadi universitas jadi kata universitas itu sekarang sudah tidak menjadi software lagi karena semua pengen menjadi universitas mamagia akan jadi 4 hari ini keakhiran visitasi di perguruan sebu kota punis sudah jadi jadi gak terlalu lama akan jadi universitas mamagia yang tadi yang punya 10 perguruan tinggi nanti ini gak 4 perguruan tingginya turur jumlahnya tapi 100 bentuk perguruan tingginya naik tapi karena semua naik kita berada pada operasi lagi yang di perguruan itu ada 2 perguruan tinggi yang jadi universitas ISAR ISAR ada satu lagi itu yang punya tiga sekali tiga kota bumi itu ada dua bandar lama kita sudah lupa bandar lama yang tanya selanjutnya artinya apa universitas sekarang sudah tidak lagi menjadi karena sudah banyak semua di kesamatan saja universitas ya ini menjadi tantangan kita apa yang akan kita naikkan ya sekarang bukan bukan sekarang anti-task tapi harus jadi kualitas bagaimana kita menaikkan dari yang emang sifat itu berarti kita transcendent kalau kita sudah lakukan amar makhluk kita lakukan nahimungkan dengan perkuatan yang sudah maksimal baru transcendensinya ke pasrah untuk minun nabilah itu pasrah ini mission yang bisa nyangit itu untuk minun nabilah nah didipu oleh mission gerakan mission gerakannya adalah yang pertama ada dua yang pertama adalah pasta bukul mayur berubah ya kalau kemarin posisi kampus kita itu di 99 secara masyum nyaris kan buat dari 100 ya ya itu jangan jadi hilang itu nyarisnya itu jadi hilang nyaris tapi tergelam itu lain bergeza kebawah ya ini bagian daripada tantangan kita ketika kita untuk pasta bukul mayur nah pasta bukul mayur ini akan menjadi pilihan dan perbaik manakala kita juga mengambil posisi di awal maka kuasa yang mau ilal khair itu menjadi mission yang terima bahasa itu pasti bergegas kita sendiri kita sendiri kan semuanya maju itu api-api-api yang di sini di sini kalau dihubungkan dengan kata segera yang memajukan kita tidak mengambil